Intro Subdit 3 Resmob di Treskrimumpol dan Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap B, E, P, dan H 2 orang pelaku kasus tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana ITE Kedua pelaku tersebut ditangkap tugas karena membuat situs dan mengiklankan atau menyebarluaskan situs pornografi Tersangka H bertugas sebagai pembuat website porno, mengumpulkan video serta mempublikasikannya Sedangkan tersangka BEP bertugas melakukan pemasangan iklan di beberapa situs porno dewasa dan judi online Atas perintah perusahaan yang dipimpin oleh E. Eugene sejak bulan Mei 2018 lalu Tersangka sendiri mengaku membuat web berisikan video-video porno tersebut ketika dirinya berada di negara Kamboja Yang kedua cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Subdit Resmob Direkturat Treskrimumpol dan Metro Jaya telah berhasil mengungkap Pembuat dan pemublikasi situs porno Jadi dua orang tersangka ini kami tangkap beberapa waktu yang lalu Karena mereka membuat tujuh situs porno Setelah mereka membuat situs porno kemudian mereka mengumpulkan video-video porno dan cerita-cerita mesum Kemudian mengupload di tujuh website tersebut Website ini dibuat sudah sekitar dari bulan Juni 2017 Mereka membuatnya di Kamboja Di Kamboja Apa keuntungan yang mereka dapat dengan membuat situs porno ini Banyak pihak yang berkenan untuk memasang iklan Di tujuh website ini Sehingga dari iklan tersebutlah mereka mendapatkan keuntungan Untuk melancarkan aksinya mereka tidak menggunakan nama-nama porno atau apa Seperti yang sudah diblokir Mereka menggunakan kata-kata kunci yang baru Ya saya sebutkan nama-nama akunnya Akun pornonya Antara lain streamingbokep.net Kemudian filmbokep, cerita mesum dan lain-lain Ada tujuh akun Kemudian kami pada kesempatan yang baik ini juga izin menghimbau kepada masyarakat Untuk tidak berpartisipasi aktif Supaya kejahatan ini tidak terulang Yang pertama Untuk tidak mengakses Kemudian mengawasi keluarga kita supaya tidak mengakses Situs-situs ini Yang ketiga Jangan berpartisipasi memasang iklan Di akun-akun ini Kini para tersangka dikenakan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi Dan atau pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.